Pemirsa pasca libur lebaran dan arus mudik jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat naik signifikan terlihat dari bad occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit yang naik menjadi 38,2 persen. Selain itu tingkat kedisiplinan masyarakat pun turun menjadi 72 persen. Menyikapinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan agar kasus COVID-19 terkendali dan variannya yang lebih ganas tidak menular ke masyarakat Jabar. Ditemui usai rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pasca libur lebaran dan arus mudik, bor rumah sakit naik dari 30,6 menjadi 38,2 persen. Bahkan sudah ada rumah sakit yang berada di ambang batas jumlah pasien COVID-19 yaitu Al-Ihsan, Santosa, dan Immanuel. Selain itu tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan pun turun menjadi 72 persen. Menyikapi hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan agar varian baru COVID-19 yang lebih ganas tidak menular ke masyarakat Jawa Barat, tidak ada solusi lain kecuali kedisiplinan melakukan protokol kesehatan. Kejadian penurunan kedisiplinan, kedisiplinan cukup cilidik. Bagaimana ketika kembali itu kedisiplinan ada 80 persen. Kalau turun, turun 9 persen. Bungu ini turun sampai 72 persen. Jadi, komponnya kaya 10 persen, kedisiplinan turun 10 persen. Saya menyerangkan, disini dilihat banyak varian-varian baru diologi ganas, seperti yang disimalkan, dan yang lain-lain. Itu keadaan solusinya kecuali prokesinya, dan disimalkan, hanya keadaan penurunan kedisiplinan, dan yang tiba-tiba, soalnya kemadaan untuk di dalam dunia PWK COVID-19 yang lebih ganas. Menegur tiga kabupaten yang jumlah kasusnya selalu tinggi, yaitu Cianjur, Bogor, dan Garut, Ridwan Kamil mengimbau agar segera dilakukan evaluasi. Aparat pun akan semakin gencar melakukan imbauan ke masyarakat. Selain itu, Ridwan Kamil pun menegur Kabupaten Sukabumi, Kuningan, dan Indramayu yang kurang maksimal dalam vaksinasi. Peringatan pun diberikan kepada Kabupaten Pangandaran, Kota Tasik Malaya, dan Kabupaten Sumedang yang pengetesan COVID-19-nya rendah, yaitu di bawah 100 pengetesan dalam seminggu.